Pernahkah listrik di rumah kamu tiba-tiba mati seperti ini? Listrik padang bisa diakibatkan oleh pohon yang tidak boleh ditebang menyentuh jaringan listrik Kita menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan pohon yang berpotensi menyebabkan gangguan Karena listrik merupakan kebutuhan kita bersama Jika saat itu hujan lebat bisa jadi petir menyambar dan mengenai bagian grounding tower Ini adalah ilustrasi ketika arus petir menyambar Arus petir menyambar bagian sisi GSW dan diteruskan ke bodi tower dan ke tanah Ketika arus listrik terlalu besar maka terjadilah panas yang berlebihan pada sisi GSW Karena GSW mendapatkan tarikan, GSW akan mudah sekali untuk putus GSW yang putus akan menimpa pasa di bawahnya yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan listrik Jika ini terjadi, maka tim PLN akan segera datang untuk melakukan perbaikan Apabila listrik padang, masyarakat dapat melaporkan melalui menu PLN Mobile Untuk melaporkan gangguan, kita dapat masuk ke menu aplikasi PLN Mobile Di sana kita dapat memilih jenis aduan yang akan kita ajukan Misalnya, tetangga ikut padam Yang ini nanti akan memudahkan tim PLN untuk menganalisa apakah gangguan tersebut melupas atau hanya gangguan setempat Selanjutnya, kita tentukan titik lokasi terjadinya gangguan Kita harus mengisinya dengan lengkap supaya tim PLN terdekat dapat segera meluncur ke titik terjadinya gangguan Jangan lupa sertakan nomor HP untuk mempermudah tim PLN dalam menghubungkan Sertakan deskripsi atau kerincian kejadian singkat yang terjadi di lokasi kejadian Sertakan juga foto dengan mengklik tombol foto yang ada di atas dan memfoto jenis kejadian apa yang terjadi Setelah itu, tinggal klik tombol kirim dan tunggu pemberitahuan dari aplikasi Kita dapat memantau pengaduan dari aplikasi PLN Mobile Di zaman sekarang ini, listrik sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita Mari kita bersama menjaganya dengan melaporkan sekecil apapun kelainan-kelainan yang dapat mengakibatkan gangguan listrik kepada pihak PLN Terima kasih telah menonton!